Sederlun Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat mulai mendistribusikan logistik pemilu 2019 ke tingkat kecamatan. Pengiriman logistik pemilu menggunakan sejumlah truk dan sudah mulai dilakukan sejak pagi hari. Pendistribusian logistik dilakukan selama dua hari untuk 12 kecamatan dan proses ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian serta dipantau oleh Panwasli setempat. Nantinya dari kecamatan logistik pemilu akan didistribusikan lagi ke 628 TPS se Aceh Barat untuk pemungutan suara 17 April mendatang.